Yang pemirsa polisi menangkap seorang ayat tiri terduga pelaku pencabulan terhadap anak tiri yang terjadi di Merangin. Tersangka yang ditangkap ini ialah SK, warga Kecamatan Lubuk Gaung, Kecamatan Batang Masumai. Sedangkan korban adalah anak tirinya yang berumur 16 tahun. Satuan Reserse Kriminal Polres Merangin, meringkus seorang lelaki berinisial SK, 45 tahun, warga desa Lubuk Gaung, Kecamatan Batang Masumai diamankan di rumah istrinya yang lain di desa Bukit Batu, Kecamatan Sungai Manau. Pria paruh baya itu ditangkap polisi karena tega mencabuli anak tirinya sendiri yang masih berusia 16 tahun. Laki-laki durjana itu diciduk polisi setelah ibu kandung anak tersebut melaporkan kasus pencabulan terhadap anaknya yang masih duduk di bangku madrasa alias swasta. Menurut pengakuan pelaku, aksi pencabulan tersebut sudah dua kali terjadi. Kejadian pertama pada bulan April 2022, berawal saat korban sedang tidur sendirian. Saat malam sudah larut, tersangka langsung masuk ke kamar dan langsung tidur di sebelah korban. Saat korban lengah, tersangka mencabuli korban. Sontak saja korban menjerit hingga terdengar oleh ibu korban. Saat ibu korban mau keluar kamar, ternyata sudah dikunci suaminya dari luar. Sementara saat pintu terbuka, pelaku pura-pura dari kamar mandi. Sedangkan korban mengaku kalau dirinya telah diperkosa oleh ayah tirinya. Namun saat itu ibu korban belum percaya kepada korban. Lalu pada bulan Mei 2022, sesudah Hari Raya Idul Fitri, korban kembali mengalami hal yang sama. Korban menjerit dari dalam kamar dan langsung kembali mencari ibunya. Kemudian menceritakan kalau dirinya telah dicabuli ayah tirinya. Saat mendengar curhatan korban, ibunya langsung membawa korban ke Jambi untuk mengecek ke dokter kandungan. Alhasil anak perempuannya menunjukkan tanda-tanda sudah disetubuhi. Mengakui bahwa diperkosa oleh orang tua tirinya. Sehingga kita melakukan, mengamankan dan menangkap saudara SK. Saat ini sudah proses penyidikan dan yang bersangkutan dikenai pasal 76.782 Undang-Undang Perlindungan Anak. Yang mana ancamannya 20 tahun maksimum. Saat ini pelaku telah diamankan di Mapol Res Merangin. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku akan dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak dengan ancaman 20 tahun penjara. Riko Saputra, Jek TV melaporkan. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.